Hai pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Semoga Anda ada dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menyajikan konten mengenai kepala lawanan putra belambangan dengan ibu berdarah Bali. Namanya Wong Agung Wilis. Saya akan mengisahkannya sambil menyusuri jalanan desa kapal mengui tempat asal ibuna putra belambangan tersebut. Wong Agung Wilis kurang lebih berarti anak Agung Wilis dalam bahasa Bali. Namanya sangat dikenal di Bali, boleh jadi karena ibunya berasal dari Bali. Yang saya jadikan rujukan dalam membuat video ini adalah buku berjudul Wong Agung Wilis, Pahlawan Bumi Balambangan. Buku ini ditulis oleh DRS Samsubur MSI dan diterbitkan oleh penerbit Paramita Surabaya. Masirna alias Wong Agung Wilis adalah putra pangeran belambangan pertama Prabu Danureja. Ia menyenang galar pangeran belambangan ketiga. Sedangkan pangeran belambangan kedua yaitu putra mahkota disandang oleh Danuningrat alias Masepu. Masepu merupakan hasil perkawinan antara Prabu Danureja dengan Permaisuri Putri Untung Surapati. Adapun Masayugana kakak sulung Masepu diperistri oleh Raja Mengui Igustiagung Putu alias Gustiagung Dimade. Dengan demikian Masepu adalah adik ipar Raja Mengui, bukan putranya sebagaimana dilansir sejumlah media cetak di Bali dan beberapa video yang diunggah di Youtube. Mengenai Masepu yang makamnya ada di Pantai Seseh Mengui, Bali, videonya sudah pernah saya buat dan dapat ditonton lewat tautan video di atas. Kita awali kisahnya dari momen ketika Masepu naik tahta menggantikan ayahnya. Pelantikan Masepu sebagai Raja Belambangan dilakukan oleh utusan Mengui bernama Gusti Gedilanang Jaya. Karena pada saat itu Belambangan ada di bawah kekuasaan Kerajaan Mengui. Pada saat yang sama, Wong Agung Wilis diangkat menjadi Parti Negeri Belambangan. Untuk mendukung pemerintahan Masepu, Mengui menempatkan orangnya yang bernama Rangga Setata sebagai penglima perang Belambangan. Suatu ketika, Wong Agung Wilis merasa kecewa karena ia dicurigai hendak merebut kekuasaan. Itu terjadi karena fitnah yang dilancarkan oleh Mas Bagus tepas sana sepupu Masepu yang pada waktu itu memegang jabatan sebagai penggawat tinggi negara. Karena percaya pada laporan tepas sana, Maka Masepu memecat Wong Agung Wilis dari jabatannya sebagai pati negeri Belambangan. Wong Agung Wilis sangat kecewa tetapi tetap menghormati keputusan kakaknya. Ia lalu meninggalkan istana dan pergi mengembara dan bertapa di hutan pesisir pantai selatan. Ia bertapa dari setiap tempat ke tempat lainnya yang dikenal sebagai tempat-tempat angker. Mula-mula ia bertapa di gunung pantai Lampon, kemudian pindah ke gunung Dogong, terus ke gunung Rupang Pitu. Setelah selesai bertapa, ia turun gunung bermaksud membangun pemukiman. Ternyata banyak kewula yang datang bergabung dengannya. Maka Wong Agung Wilis bersama para pengikutnya mulai merabah sultan dan membangun pemukiman yang disebut Dusun Parawingan. Mereka tinggal di sana dalam waktu yang cukup lama dan berhasil mengembangkan pertanian yang memberikan hasil melimpah. Makin lama makin banyak kewula pesisir yang bergabung dengan Wong Agung Wilis. Ia pun melaporkan keadaannya yang sudah tidak lagi menjadi patih belambangan kepada Raja Mengui. Mengetahui hal itu, Raja Mengui marah karena Danu Nenggret telah membuat keputusan tanpa semengetahuan Mengui. Ia curiga bahwa belambangan berniat melepaskan diri. Sementara itu terdengar berita bahwa belambangan telah kedatangan perompak Bugis. Perompak yang diperkirakan berjumlah 800 orang itu bermaksud menyerbu belambangan. Mendengar hal itu, Danu Nenggret segera memanggil Rangga Setata untuk menumpas perompak itu. Panglima perang belambangan itu menyanggupi asalkan bersama Wong Agung Wilis. Danu Nenggret jadi kelabakan dan segera mengirim utusan bernama Singa Mumpuni untuk mencari Wong Agung Wilis untuk ditugaskan mengusir perompak bersama Rangga Setata. Wong Agung Wilis yang berhasil ditemui tidak mau kembali ke istana dan menolak tugas yang diberikan kepadanya karena ia sudah tidak memiliki kewenangan lagi. Seperginya utusan itu, Wong Agung Wilis gelisah. Ia merasa ditegur oleh hati nuraninya. Jika ia membiarkan perompak itu menyerbu belambangan, maka belambangan akan hancur. Ia tidak ingin itu terjadi karena belambangan adalah tanah tumpah darahnya. Malam itu juga ia menemui Rangga Setata di kediamannya. Panglima perang itu diajak langsung bergerak ke Bang Pak Kem untuk menumpas para perompak secara diam-diam. Karena para perompak itu tidak siap menerima serangan mendadak, maka banyak yang menemui ajalnya dan sisanya melarikan diri. Setelah semuanya beres, Wong Agung Wilis minta Rangga Setata kembali ke istana untuk melaporkan tugas yang sudah mereka selesaikan. Ia sendiri menolak ikut ke istana. Rangga Setata mengiakan dan tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya pada jiwa patriotisme Wong Agung Wilis. Mendengar laporan Rangga Setata dan Uningrat bingung. Barusan utusan bernama Singa Mumpuni juga telah melaporkan bahwa Wong Agung Wilis menolak memenuhi tugas yang ia berikan. Karena merasa laporannya diragukan, Rangga Setata minta agar dan Uningrat memeriksa kebenarannya. Maka Singa Mumpuni kembali dipanggil dan diminta memeriksa keadaan Bang Pakem. Sesampainya di Bang Pakem, Singa Mumpuni melihat banyak burung gagak sedang memangsa bangkai. Wong Agung Wilis tambah kecewa karena sejak ia tidak lagi menjadi pati, belambangan jadi negeri yang lemah. Dan Uningrat hanya dibantu oleh dua pati, masing-masing masyuta jiwa putra sulungnya yang menangani urusan luar negeri dan masyuta negara yang menangani urusan dalam negeri. Kedua pati itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Perintah-perintahnya tidak didengarkan oleh rakyat belambangan. Rakyat juga tidak hormat lagi kepada raja, malah merindukan kembalinya Wong Agung Wilis. Wong Agung Wilis memang figur ideal di mata rakyat belambangan. Ia pandai bergaul dan murah hati sehingga rakyat sangat mencintainya. Belum lagi keberanian dan kemampuannya dalam berperang. Mendengar namanya saja musuh sudah ketakutan. Atas permintaan Dan Uningrat, suatu hari syuta jiwa mengirim utusan meminta Wong Agung Wilis kembali ke istana. Tetapi Wong Agung Wilis tetap menolak. Penolakan itu membuat Dan Uningrat jadi curiga jangan-jangan adiknya itu memang menghendaki tahta belambangan. Mas Suta Jiwa dan Mas Tepas Sana yang sejak awal bersekongkol lantas mengusulkan agar Wong Agung Wilis diusir dari wilayah belambangan. Mereka menyampaikan kepada raja bahwa Wong Agung Wilis diam-diam sedang membangun Laskar. Mereka khawatir Wong Agung Wilis akan merebut tahta dengan kekerasan. Namun Dan Uningrat malah mengirim Suta Jiwa untuk menjemput Wong Agung Wilis. Ia rela menyerahkan tahta kepada adiknya karena ia mulai menyadari bahwa Wong Agung Wilislah yang lebih layak memimpin belambangan. Kembali dari menemui Wong Agung Wilis, Suta Jiwa memberikan laporan palsu. Walaupun Dan Uningrat tidak begitu percaya pada laporan yang mengatakan bahwa Wong Agung Wilis sedang mempersiapkan diri menyerang belambangan, ia minta agar semuanya waspada. Suasana belambangan pun jadi mencekam. Laskar perang siap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Berita yang kemudian merebak adalah pertengkaran antara Mas Yuta Jiwa dengan Rangga Satata. Raja termakan fitnah lagi. Tanpa pikir panjang, Dan Uningrat mengeluarkan perintah untuk menangkap perangga Satata. Akhirnya, pejabat asal Mengui itu ditangkap dan dibunuh. Dan Uningrat pun dipanggil menghadap ke Mengui untuk menjelaskan semua itu. Tetapi Dan Uningrat mengabaikan panggilan itu. Raja Mengui mulai mencium bau pengkhianatan dari kalangan istana belambangan. Maka ia segera menghubungi Wong Agung Wilis agar bersiap menjemput 80 orang prajurit yang akan segera menyeberang dari Mengui untuk menegakkan keadilan di belambangan. Untuk memenuhi permintaan Mengui, Wong Agung Wilis mengutus Gisingagarit. Ia memberi kepercayaan pada utusannya itu untuk memimpin pasukan Mengui dan pasukannya untuk menangkap Suta Jiwa dan tepas sana. Sayangnya Suta Jiwa dan tepas sana tidak berhasil ditangkap. Mereka memisahkan diri dari rombongan raja yang meloloskan diri lewat pintu belakang istana. Dan Uningrat akhirnya tahu bahwa tepas sana telah berkhianat. Penggawa belambangan itulah yang menghalanginya memenuhi panggilan Raja Mengui. Wong Agung Wilis geram karena pasukannya tidak berhasil memenggal kepala Suta Jiwa dan tepas sana. Hal lain yang membuatnya terenyum adalah istana yang kosong tanpa raja. Maka ia segera mengirim putusan ke Mengui. Ia menunggu keputusan Mengui mengenai siapa yang akan ditetapkan menjadi raja dan menggantikan Danun Ingrat. Sementara itu, pasukan Mengui terus bergerak ke barat mengajar rombongan Danun Ingrat. Mereka tidak mau kembali ke Mengui karena misi mereka untuk memenggal kepala Suta Jiwa dan tepas sana belum membuahkan hasil. Danun Ingrat dan rombongannya terus berusaha mempercepat langkah. Mereka hendak minta perlindungan kepada kompeni Belanda lewat penembahan agung Sakradin Ingrat di Bangkalan Madura. Tetapi Belanda menolak memberikan perlindungan dan bahkan mengusir Danun Ingrat. Tidak ada pilihan bagi Danun Ingrat selain kembali dan menyerahkan nasibnya ke tangan Mengui. Mengenai perjalanan Danun Ingrat menghadap ke Mengui dapat ditonton lewat tautan video di atas. Jika Anda menyukai video ini, silakan bagikan ke teman-teman Anda dan terima kasih telah berkenan menonton sampai selesai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!